Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Apa kabarnya hari ini saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa Penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna Kembali bersama dengan saya Ayul Sari Malau dari channel Kotba Pendeta Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kesaksian dari saudara kita Mengaku pernah bertemu Yesus Murtadin mengatakan saya berhubungan intim dengan Tuhan Terkini Aidi Jakarta Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita Murtadin mengaku pernah bertemu Dan berhubungan intim dengan Tuhan Yesus beredar di sosial media Video wanita Murtadin mengaku bertemu dan berhubungan intim dengan Yesus tersebut Diunggah di kanal Youtube Termometer Islam Seperti dilihat pada Jumat 23 April 2021 Dalam tayangan video berjudul Gila Murtadin ini mengaku di wigwik sama Yesus hamil gak ya Tersebut Tampak wanita yang belum diketahui Identitasnya itu tengah berdiskusi dengan sejumlah orang lewat virtual Awalnya Murtadin itu mengatakan saat dia mengenal Yesus dirinya tak langsung bisa melihat Tuhan Saya sih dulu mengenal Tuhan gak langsung dilihatin ya Kalau orang kan biasanya para Murtadin Tuhan menampakkan diri kepada mereka Tetapi saya dulu Tuhan tidak menampakkan dirinya kepada saya Pujar wanita Murtadin tersebut Ia mengaku baru bisa melihat Tuhan saat dirinya masuk ke agama Kristen Dan membaca Alkitab Umat Nasrani Tapi pada saat saya sudah masuk ke Kristen Saya sudah mengenal Tuhan Tuhan datang kepada saya Aku sih baca Alkitab aja Dengan baca Alkitab saya yakin Gitu tuturnya Mendengar pengakuan Murtadin itu Moderator diskusi lantas menyanggah pernyataan wanita itu Dengan mengungkapkan Dalam Alkitab disebutkan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat Ibu baca di kitab Ibu gak bu Kalau Tuhan gak bisa dilihat Di kitab ibu kan juga mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat bu Kata moderator diskusi Murtadin itu kemudian menjawab Hal tersebut bisa saja terjadi Apabila Tuhan sendiri Yang berkeinginan menampakkan dirinya Iya Tapi dia bisa menampakkan dirinya Dia kan punya kuasa Kalau dia mau kasih lihat kamu Dia akan kasih lihat kamu Itu kan haknya dia Jawab sang Murtadin Ia pun menjelaskan bahwa kehidupannya dengan Yesus memiliki koneksi Menurutnya Tuhan adalah roh dan roh Yesus itu ada di dalam hatinya Kehidupan saya sama Tuhan itu ada connectingnya gitu Tuhan Yesus itu adalah roh Tuhan itu adalah rohnya Roh itu ada di dalam hati saya Di hati anak-anak Tuhan yang terpilih jelasnya Maka dari itu kata sang Murtadin Jika orang-orang yang tidak memiliki roh Tuhan Yesus Maka dia tidak akan bisa melihat dan berhubungan intim dengan Tuhan Kalau kamu tidak memiliki roh Tuhan Karena kamu tidak percaya Orang yang memiliki dan berhubungan intim dengan Tuhan Memiliki roh Tuhan Dia bisa melihat Tuhan Jika Tuhan berkenaan melihatkan dirinya Wanita Murtadin tersebut lantas mengungkapkan Bahwa dirinya berhubungan intim dengan Tuhan Yesus Di suatu malam Saat Yesus hadir Dan menampakkan diri di hadapannya Saya berhubungan intim dengan Tuhan Yesus Tiba-tiba di suatu malam Tuhan Yesus berkenaan untuk hadir Menampakkan diri kepada saya Ucarnya Jadi itulah pengakuan dari seorang Murtadin Yang pernah bertemu dengan Yesus Dan berhubungan intim dengan Tuhan Terima kasih Semoga menjadi berkat Tuhan Yesus memberkati Shalom